Kisah sahabat mulia, Said bin Amir al-Jumahi Ahli sejarah berpendapat, Said bin Amir adalah orang yang sanggup membeli akhirat dengan dunia. Dia adalah orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada siapapun. Seorang lelaki muda bernama Said bin Amir al-Jumahi adalah salah satu dari ribuan mu'allaf yang datang dari daerah Tan'im. Yakni daerah luar Mekah demi memenuhi undangan para pemuka Quraysh untuk menyaksikan pembunuhan Khubaib bin Adi. Yaitu salah seorang sahabat Muhammad setelah mereka berhasil menangkap Khubaib dengan cara menipunya. Jiwa muda dan kekuatan yang dimiliki Said memampukan dirinya menerobos kerumunan orang-orang sehingga dia dapat berdiri sejajar dengan para pemuka Quraysh semisal Abu Sufyan bin Harp, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lain yang menyaksikan pemandangan pada waktu itu. Kesempatan itu memungkinkan Said melihat para tawanan suku Quraysh yang terikat. Tangan perempuan-perempuan, anak-anak, dan lelaki-lelaki muda mendorong tubuh Said masuk ke arena pembunuhan di tempat para suku Quraysh melakukan balas dendam kepada Muhammad lewat diri sahabatnya yakni Khubaib. Dan sebagai balasan atas orang-orang Quraysh yang tewas dalam perang badar. Ketika orang-orang itu sampai ke tempat pembunuhan dengan membawa tawanan, lelaki muda bernama Said bin Amir al-Jumahi berdiri dengan tegak di hadapan Khubaib. Dia menyaksikan Khubaib berjalan ke arah tonggak kayu. Said mendengar suara Khubaib yang tenang di antara jeritan dan teriakan perempuan-perempuan dan anak-anak. Khubaib berkata, Bisakah kalian menginjinkan aku untuk terlebih dahulu melaksanakan sholat dua rokaat? Said memperhatikan Khubaib saat dia menghadap Qiblat dan melaksanakan sholat dua rokaat. Betapa bagus dan sempurna dua rokaat sholat yang didirikannya. Said juga memperhatikan Khubaib menghadap para pemuka Quraysh dan berkata, Demi Allah, kalau saja kalian tidak mengira aku akan berlama-lama dalam melaksanakan sholat lantaran takut mati, maka aku pasti akan berbanyak rokaat sholatku. Dengan kedua mata kepalanya, Said menyaksikan kaumnya memotong-motong bagian tubuh Khubaib yang masih hidup. Mereka memotong setiap bagian tubuh Khubaib sambil berkata kepadanya, Apa kau mau Muhammad menggantikanmu supaya kau selamat? Demi Allah, aku tidak suka merasa aman bersama istri dan anakku, padahal Muhammad tertusuk duri. Maka semua orang mengacungkan tangan mereka ke langit sembari berteriak lantang, Bunuh dia! Bunuh dia! Lalu Said bin Amir menyaksikan Khubaib mengangkat pandangannya dari atas tiang kayu, lalu mendongak ke langit sambil berdoa, Ya Allah, hitunglah satu demi satu mereka semua, bunuhlah mereka secara kejam, janganlah engkau sisakan satu orang pun dari mereka. Khubaib menghembuskan nafas terakhir, pada tubuhnya tak terhitung bekas luka pedang dan tombak. Suku Qurais kembali ke Mekah, dan mereka semua sudah melupakan jasad dan upacara pembunuhan Khubaib. Namun bayangan Khubaib tak pernah lenyap sesaat pun dari diri seorang lelaki yang bernama Said bin Amir al-Jumahi. Khubaib kerap muncul di dalam mimpi Said. Said pun sering berhalusinasi melihat Khubaib. Terbayang di benak Said saat Khubaib melaksanakan sholat dua rokaat yang begitu tenang dan nikmat di depan tonggak kayu. Said mendengar getaran suara Khubaib sewaktu berdoa, memohon kehancuran suku Qurais. Said menjadi khawatir bakal terkena petir, atau takut terkena hujan batu yang jatuh dari langit. Khubaib seolah-olah telah mengajari Said, apa yang belum dia ketahui sebelumnya. Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa hidup yang sesungguhnya itu berkenaan dengan akidah dan berjihad memperjuangkan akidah hingga mati. Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang teguh akan menimbulkan banyak keajaiban dan mu'jizat. Khubaib mengajarkan pula kepada Said bahwa seorang laki-laki yang dicintai oleh sahabat-sahabatnya dengan cinta seperti ini, tak lain adalah nabi yang didukung oleh langit. Pada saat itu pula, Allah menggerakkan hati Said bin Amir untuk memeluk Islam. Maka dia berjalan menghampiri kerumunan orang dan memaklumatkan bahwa dia berlepas diri dari perbuatan dosa yang dilakukan suku Quraysh. Dan dia bersumpah akan meninggalkan seluruh berhala yang pernah disembahnya dan mengumumkan bahwa dia sudah masuk Islam. Said turut berhijrah ke Madinah dan dia selalu mendampingi Rasulullah. Dia pun ikut bertempur dalam perang Khaybar dan perang-perang lainnya. Setelah nabi kembali ke hadirat Allah, Said menghunus pedang untuk berjuang bersama pasukan khalifah pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khotob. Said bin Amir menjadi teladan bagi orang-orang beriman yang berniat menebus kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Said rela mendahulukan Allah dan ganjaran pahala yang akan diterimanya daripada semua nafsu duniawi. Pada masa holifah Umar bin Khotob, Said bin Amir diangkat sebagai gubernur Hims. Umar bertanya kepada Said, Bolehkah kami menentukan gajimu? Apa yang akan aku lakukan dengan gaji itu? Wahai Amirul Mu'minin, Sebab gaji dari bayi tulmal melebihi kebutuhanku. Dan akhirnya Said pun berangkat ke Hims. Sangat sedikit uang yang dibawa Said bin Amir, hingga beberapa orang penduduk Hims yang dipercaya Amirul Mu'minin datang mengunjunginya. Amirul Mu'minin Umar bin Khotob berkata kepada mereka, Tuliskan nama-nama orang miskin kalian sehingga dapat kupenuhi kebutuhan mereka. Mereka pun menyerahkan daftar orang-orang fakir yang butuh disantuni. Di dalamnya terdapat nama Fulan, Fulan, dan terdapat nama Said bin Amir. Umar bertanya kepada mereka, Siapakah Said bin Amir ini? Mereka menjawab, Dia adalah pemimpin kami. Umar Al-Farouq bertanya kembali, Pemimpin kalian termasuk orang fakir? Mereka menjawab, Benar, demi Allah, di rumahnya tidak ada tungku api menyela selama berhari-hari. Mendengar keterangan itu, Umar bin Khotob menangis hingga air matanya membasahi janggut. Kemudian dia mengumpulkan uang sebanyak seribu dinar dan menaruhnya dalam kantong Seraya berkata, Sampaikanlah salamku kepada Said bin Amir dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mu'minin mengirimkan uang untuk memenuhi semua kebutuhannya. Sang utusan Said bin Amir dengan membawa titipan Amirul Mu'minin datang. Said melihat bungkusan itu dan ternyata di dalamnya terdapat banyak uang dinar. Said bin Amir menolaknya, Seraya mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Seakan-akan Said terkena musibah. Lalu istrinya datang tergopoh-gopoh sambil bertanya, Ada apa Said? Apa Amirul Mu'minin sudah wafat? Said menjawab, Bahkan lebih dasyat dari itu. Istrinya bertanya lagi, Apa yang lebih dasyat dari itu? Said kembali menjawab, Dunia sudah merasuki diriku untuk merusak akhiratku dan sekarang fitnah sudah menyebar di rumahku. Kalau begitu, Campakan saja. Balas istrinya. Padahal perempuan itu tidak tahu mengenai uang dinar pemberian Amirul Mu'minin. Maukah kau menolongku untuk melakukannya? Tanya Said kepada istrinya. Tentu, Aku akan menolongmu. Maka Said mengambil uang dinar itu dan membagikannya dalam beberapa bungkusan lalu menyerahkannya kepada orang-orang Islam yang fakir. Kemudian Umar bin Hotab mengirimkan uang seribu dinar untuk Said bin Amir agar dia dapat memenuhi semua kebutuhannya. Ketika istri Said melihat uang itu, dia berkata kepada suaminya, Segala puji bagi Allah yang sudah mencukupkan kita lewat pengabdianmu, belilah apa yang kita butuhkan dan carilah seseorang yang mau diupas sebagai kebantu. Said langsung menukas, Apa kau punya sesuatu yang lebih baik dari itu? Apa itu? Kita kembalikan lagi kepada orang yang membawanya dan itu lebih baik dari kita perlukan. Apa itu, wahai suamiku? Kita pinjamkan uang itu kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Benar, dan untuk itu kau akan dibalas dengan kebaikan. Timpal istrinya. Setelah itu, Said bin Amir memasukkan uang dinar tersebut ke dalam beberapa bungkusan dan berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, Antarkan ini kepada janda fulan, yatim fulan, si miskin fulan, dan si fakir fulan. Semoga Allah meridui Said bin Amir al-Jumahi. Dia adalah sosok yang mampu mendahulukan kepentingan orang lain walaupun keadaannya sendiri sangat memprihatinkan. Wa'allahu aklamu biso'ab.